hai hai di gembok tadi masih gembok siapa di gembok ini PT ini kan ada saptamnya 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 ada tapi gak tau gembok ini gak dikasihkan ini dari kelurahan siapa ini bongkarnya nanti bilang kalau PT Pak Tanya bilang Pak Wali kesini bongkarnya kalau ada apa-apa suruh kita matahami Pak Andik itu ya yang lebih dekat adalah yang sudah lunas-lunas kira-kira kapan minggu, satu minggu, telung minggu kira-kira sertifikatnya di kapan dari 2012 dijanjikan satu tahun mana sekarang mana Pak Topan sekarang mana Pak Topan dalam dua minggu atau tiga minggu terakhir gak sampai semua kita akan panggil ke tempat semua pembangunan tak akan stop kalau gak selesai nanti kita nanti kita terima kasih 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 enggak bisa lewat Oh yang nutup ini developernya kantorannya mana developernya ada kantorannya dipanggil aja anu-panggil aja kantoran developernya ini di paving ini ya ya ini kan habis diuruk ini kan agak rusak Pak yang nuffing siapa ini kota ini Pak Oh ini ya ini udah berapa lama nih iya dua bulan alasannya apa alasannya tidak ada ini mungkin karena persaingan ini makanya itu kan saya suratnya itu saya bikin mau penjelasan itu udah laporan ke lurahnya belum belum sempat saya lapor ke airway cuma enggak ya ya bisa saya tanya langsung ke developer apa alasannya gitu kalau sudah jawab kantorannya aktif memang ini perumahan udah berapa lama ini rumahnya apa yang ini yang sebelah sini rumahnya rumahnya Oh yang disini permata gunungannya rezengsi Oh sampai sana ya 500 meter orang-orang kalau mau kesini susah ya Oh muter nggak terbaru anak eh eh loh antaranya satu paling eh eh gempa deh kasih gempa siapa ya gempa ini PT nih anak ada satamnya satamnya setamnya ada tapi nggak tahu gempa ini nggak dikasihkan eh nggak dikasihkan sama asur ini kalau yang di HPB teleponnya kawan-kawan ini telepon pokok truknya mungkin biasa lihat sini truknya nggak nggak ya lewat sini mau beli itu ada yang lewat dari depan ini pak iya makanya ada pembeli cuma dari depan itu mungkin terus dikit-ditewa terus tutup-tutup kemengkaknya kan kan juga boleh jalan umum ini iya jalan umum tapi masangnya ini dulu sebelum COVID-19 sekarang ini masih kosong masih sepih yang masang yuk pakai ini ini dari Keluran siapa? apapun? siapa? dari Kecamatan Kecamatan terus siapa ini? kita bongkar kita bongkarnya? bongkar? kok kok? panu berdini? ya gitu harus berani gitu datang ke lapangan harus berani untuk menindak ini kan nggak sesuai dengan aturan yang nggak boleh ya gini nih COVID boleh COVID itu COVID itu nggak ada COVID wah wah ya kan kasihan waktu di sana mau belanja sini wah ini kan nggak bisa mau ngaji di sekolah juga nggak bisa mau ngajikin ini uang ya di-dewi kok kalah nggak ngunuh galaksi harus belah dibuntuknya dalam uang ini malam-malam untuk keamanan ditutup boleh keamanan kan ada satamnya ini iya nah iya kan ada ada penjaga saat malam ditutup ada satamnya 6 bulas biasanya tutup nanti jauh 3,5,5,5 mau lupa ada yang ke masjid oh ada ke masjid juga nah iya ada ada yang mau ke masjid ada yang mau ke pasar tanyaan jika ada sekolah sekolah juga banyak ini iya Pak Andi ini bongkar ini gampang bujir ya Pak Andi iya cuma nanti aja ya eh cukup nanti cukup ini ngelapak bukannya saya nggak apa-apa itu dia iya kan ada satamnya itu sudah aturan umum malam itu kok sudah sampai ditutup permanen lah kalau ada satamnya takut satamnya 24 jam ya satamnya 24 jam apa-apa ini kalau nggak ada di aturan umum puno ini iya kecuali nggak ada penjajahnya ya penjajahnya pesat pun ini nggak ada setel PP komplit tetang cokit barang ono ya mesin nasi banget langsung reklama mesin kalau kebakaran banget ini kan copt1-4-2 2-2-2-2-3-2-3-6-4-9-5-6-1-8-5-5-7-6-6-6-7-6-7-7-7-6-7-8-5-7-6-7-8-7-7-7-6-7-8-7-7-0-7-8-7-7-7F-4-8-7-7-8-7-6-7-8-7-8-8-7-2-8-7-7-6-7-8-7-0-5-8-7-8-8-7-7-7-8-7-8-7-8-7-8-8-7-8-7-7-7-8-7-8-7-8-7-8-7 disini dibongkar dan kalau ada apa-apa suruh kita matang nanti Pak Andi itu ya kita tanggung jawab nanti ya persaingan ambil bisnis lah ngonoh-ngonoh-ngonoh-ngonoh-ngonoh-ngonoh-ngonoh-ngonoh enggak ikut karena ikut potongan titik lu enak enggak 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 anu nah ini enak tinggalin sini di kampung sebelah Oh kampung terganggu jadi nilak gedulan ini diperbatasan ya kayak Ukraina kalau Rusia dipanggil belum datang kan UPD-nya belum juga datang ini orangnya sudah sini saya bener-bener itu masih banyak warga sini Pak itu kredit Hai mulai tahun 2014 sudah lunas sertifikat tidak ada 2014 lunas wih sudah lunas 2014 saya itu 2023 ada yang di jadikan bulan tahun alasannya tidak ada di jadikan enggak waktu ditanyain gimana waktu ditanya terdata nanti kami serahkan oke 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 Mas wey ini loh ikut mas apa-apa developer mana yang ini masih berjalanan tapi pak resa oke pak resa itu siapa pengawasnya pengawas bangunan atau pengawas seluruh pengawas bangunan masih ada tarifnya mengembangkan pengembangannya Oh di sebelah sana itu ya yang ini tahap satu Oh tahap tiga yang kita gerseng itu ya mulai lagi itu wadah yang anu ini masih sebagian sebagian sudah keluar sertifikatnya sebagian keluar tapi sebagian kecil sebagian kecil waktu ditanya ke developer gimana alasnya kalau di bank-bank suruh tanya ke notaris-notaris ketanya ke developer jadi Bang enggak bawa notaris enggak bawa ya developer berarti iya developer gimana ini ini nanti sudah enggak enggak juga nanti suruh nunggu-nunggu sudah berapa tahun nunggu kapan ini 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 tipe berapa 45-45-48 ini kes semua ini ada yang sudah tempat ini saya Pak ini saya sudah lunas semua BPHT segala macam tipang itu belum selesai karena dari pakanya sendiri nah ini saya sudah lunas ini sudah 11 tahun ya orangnya ke sini Mas ya Oh dijemput kantoran pusatnya di sini juga ya antar pemasaran antar pemasaran coba satu hilang ini kan ada yang tanah yang tidak dibeli sama ini ada bukani ini juga membangun diklari 300 juta loh alasannya ya pokoknya kompensasi Wah 10 juta saya kemarin Mbak ini 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 oh ini kejian Pak ini kompensasinya kalau satu kablik 8 meter itu 155,6 juta ya Bapak ini di kali tiga bahwa setengah miliar dasarnya apa ya nggak usah dibayar ya Mokongnya tetap dibangun ya Bapak karena ibu-ibu nggak berani nggak apa-apa suruh bahkan ibu-ibunya ini masih luar kota dia Oh suruh bangun aja nggak apa-apa ada aturan begitu kalau itu itu ini ada Bini kita berapa ini mungkin kalau masuk kas airway ya oke lah airway karena apa ya untuk administrasi airway developer nggak punya hak ini bukan bukan ikutan ya karena bukan ikut bukan ikut itu masuk sudah adalah ini jual kan kita juga juga beli itu atas nama bukan perusahaan terlalu nama perorangan ini iya awalnya itu loh Pak ilang ya apa mau nginggit HP enggak sudah dibeli tapi kalau dibeli sama pakai belum dibiarkan PT Pak masih Oh atas nama perorangan masih ya jadi saya yang K1 SHM semua wah ya segera dihanu Pak duper-uber Pak ibu agak ngolih ya itu eh enggak bosnya itu bosnya mana bosnya bosnya dimana kalau ini mengawasi dan bosnya itu loh Oh gini-gini kan buahnya gini-gini eh ya ngorong-ngorong hilang nggak bersertifikat tak yuk berat nanti yang kpnr itu yang dipangsa dan bawah iya Bannya nggak bawa ya beraya ya apa di BSI sendiri itu jumlah nasabahnya tuh yang bermasalah ada 50 lebih banget di BSI BSI Bandung Jari A oh 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 jadi nasabah ke BC itu paling besar 50 lebih di mana di sini nggak yang di sini di sini ngambil itu KPR di BC itu ada 50 lebih loh ini juga anu tahap itu juga cuma di sini yang tahap tiga di situ belakang itu berapa unit kita lihat aja atau kita lihat sana sebelumnya kita akan melihat pembangunan PT Pasca Gunung Anyar ini banyak sekali masalah yang mana sertifikat yang sudah lunas ini belum keluar dan bagi pembeli yang ingin mau injam di tahap tiga ini kita harus hati-hati karena bidangnya sendiri bangsa Ria nya sendiri banyak yang dikatakan banyak yang punya masalah ini kalau mau sertifikat yang mau sertifikat yang mau sertifikat yang mau sertifikat juga banyak masalah ini kalau mau sertifikat belum diserahkan belakang itu yang tahap satu yang anu ini yang tahap tiga oh nanti kita tanya pasumnya serang dulu nge-pemkot itu wajibannya udah pasumnya yang di mana pasumnya yang diserahkan itu yang dua saja mungkin yang satu untuk persyaratan-persyaratan mungkin belum jadi yang tahap dua saya yang kemarin yang sudah bisa enggak tahu ya kita itu kan nanti dari mungkin pengembangnya sudah mengusulkan cuma dari Pemkot mungkin ada beberapa persyaratan yang belum bisa dipenuhi sama pengembang sehingga belum bisa untuk yang tahap dua sampul sudah dipenuhi berapa persen yang sudah diserahkan kemarin kita disampaikan sih untuk persenannya Bapak tapi yang memang di berapa dua ini ada beberapa yang sudah diserahkan itu lapor kok dipalang kok dan ditutup pisan ini tak buka-tutup sih enggak masalah biasanya memang ini ditutup memang oh gitu masih ada perbaikan kalau sudah selesai memang biasanya ini ditutup loh kenapa ditutup ini jalan akses enggak tahu ini kan yang yang punya kan dari pengembangnya sini Pak jalannya ini kan jalan umum ini kan jalannya punya Pemkot ini juga sentra kulinernya jalannya Pemkot saya kurang paham nanti kalau tanya itu ke Dinas Cipta Karya saja yang lebih paham tapi yang pasti kemarin itu yang diserahkan yang sudah diserahkan baru tahap dua Coba gini Pak Pak Lura ini kan orang-orang di Indonesia kan di suite ke RW RW untuk membantu paling tidak Pak Lura harus koordinasi sama mereka kan juga ada Dinas Cipta Karya macam-macam ada di sana tanya itu di sana orang-orang di tugasnya disitu tanya ini apa ini semua persoalan-persoalan warga dicatati semua nanti kita koordinasikan situ iya apa itu loh teman-teman Dinas apa yang di tahap satunya tahap satunya kira-kira fasumnya dimana fasumnya ada Pak tahap satu kan harusnya ada maka nih fasumnya dimana kita nuntut Pak Bapak kan nuntut juga fasumnya dimana tahap satu ini kan gitu bisa digiopo, gaya mejet, apa digiopo, 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 gaya balik kita yang di tahap satu oh yang tahap satu ya di tahap dua karena kita berpikir satu-dua itu jadi satu oh cak sui nih wangnya enggak singa itu tadi deh ini tahap dua juta di merah tadi katanya itu seperti itu sekret utinnya oh kepala sekret utinnya mas oke, pagi iya iya gimana Bapak? iya duduk sini mas iya iya itu loh masalah portal iya toh itu kemarin itu kok ditutup permanen padahal ini kan akses jalan itu juga yang sini gitu loh ya gak itu kan sudah ada satampos kalau malam ditutup okey lah keamanan tapi kalau sih yang biar untuk akses iya sebenarnya langsung jawab gak apa ya? iya boleh kami kan benerin akses utama iya kalau Bapak lihat di depan kan gini yang bagus tau tau yang sebelah jalan itu nanti kita kasih akses supaya lebih bagus lah kebetulan di sebelah kan juga ada banyak ada perumahan baru iya nah kemarin banyak yang parkir-parkir di sini ya untuk keamanan dan nyamanan sih setelah itu nanti bagus memang kita kerjasama sama Pak RT teman-teman kita kasih satpan nanti 24 jam di sana sehingga nanti semuanya bagus enggak yang di sini loh portal yang di sini loh portal yang di sini loh bukan yang depan yang ini loh yang ini sama sini loh ya untuk itu apa namanya untuk kenyamanan dulu sebenarnya kenyamanan itu iya kenyamanan dulu kalau gak nyaman warga ya orang yang warga di sana nanti ini kan kita media sini gak apa-apa cuman kalau kita kemarin arahan pimpinan gak ada sesuatu yang di sini saya yang wakili gak pimpinannya ada Pak Topa Pak Topa itu kantor pusatnya di mana ya di Surabaya sini gak di mana Surabaya wadah di apa di mana di ada kantor tiga di situ kantor rungkut madia rungkut madia iya gak apa-apa sih Pak kalau kami sih cukup ini oke jadi itu tolong dibukain dibukain ini kan juga okelah kalau di situ masih ini aksesipan kod karena ini juga untuk semua itu semua namanya fasum fasum itu namanya fasilitas umum digunakan untuk umum bukan untuk perkelompok bukan untuk perblok bukan untuk perrumanda untuk semuanya oke kalau dikasih masalah portal ya buka tutup lah artinya kalau malam ditutup untuk kecemi keamanan kalau siang ya dibuka karena orang mau belanja orang atau orang sekolah mau orang ke masjid ya lebih enak bukan lebih rapi lebih aksesnya lebih gampang aksesnya lebih gampang itu loh itu yang pertama masalah portal yang kedua warga tahap satu ini kan mengeluh masalah sertifikat yang bagi yang sudah lunas ini kenapa kok gak dikasihkan karena mereka kan juga menutup hak sudah lunas lunasnya sudah sudah 2013 ini sudah saya bisa sampaikan pak saya gabung disini kan masih baru saya februar sorry agustus 2022 oke 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 tahap satu itu sebenarnya saya tidak tahan secara umum tapi setahu saya arahan pimpinan itu kita mulai selesaikan satu persatu bukan posisi bisa saya sampaikan setahu saya sertifikat sudah on hand semua tinggal memang ada beberapa biaya-biaya yang memang perlu diselesaikan saya tahu gak sudah sertifikatnya sudah ada masalah sudah ada masalah oke kalau gak ada masalah yang lunas itu ada masalah ya kita akui cuman memang itu kan dulu pak jujur saya tidak tahu satu persatu gimana saya kan baru masalah itu biayanya itu lho pak ya ya nanti gini pak itu nanti silahkan betul saya 11 tahun ya ini lho saya kan baru saya membuka diri saya kan membuka diri saya kan membuka diri ibu kalau sama sorry ibu kalau marah sama saya sudah percuma saya justru akan memfasilitasi itu jangan khawatir saya memfasilitasi itu saya kenal baik saya pasilitasi saya kenal baik saya pasilitasi jadi gini cuman kalau menyalakan saya kan enggak bisa percuma ya please enggak jadi gini mas yaw sampai no timbangan yang ku tak celok di kantor iya dan ini akan viral ini peti patah pasti disini kita ketemu di kantor saja dan temen-temen di kantor Pak Wali dengar iya pengecara saya pengecara lho karena apa dipimpang terus dari 2019 dijanjikan tahun mana sekarang sampai sekarang tadi tadi disampaikan katanya sertifikat sudah on hand ini omongannya ini direkam ini direkam semua ya sebuah waktu kita buka file rekaman ini ada semua ini kita ketemu lah Pak oke ini kan bukan ketemu terus orang dari dulu sudah ketemu kan nggak sekarang ketemu Pak ini lho ya Pak saya saya kan orang baru kalau jalan kan marahin ke saya pun saya tidak akan bisa apa-apa jadi perlu dipahaman justru saya maaf Pak Pak memang begitu nanti dimunculin orang baru nggak Pak nanti Pak insya Allah nggak apa-apa iya itu cuma kamu ini sekarang Pak iya Pak perempuan 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 ini mas Adin warga akan memang keluarnya seperti itu saya juga lunas 2017 dengan pengjantin sari'ah ada yang di 13 dari ini ini lupa surat ini ini nanti gini Pak pasti saya lumas saya minta ini ini dari pak dari yang jatuh selama ini kan warga mau menemui juga nggak bisa jadi istilahnya iya sebutnya akan buntu jadi kemarin mungkin mulai saat ini Mas Adin bikin saluran lah ya saluran kemarin Pak RT sudah berserah sama saya tadi itu Pak Sabtu Sampai kan Sampai Pak Sopok Pak Topan ngomong sama Topan suruh segera nyelesaikan masalah stratifikatnya orang-orang saya akan membuka saluran komunikasi selebar-lebarnya kalau panjenen yang marah sama saya juga anak fungsinya usainya orang baru tapi insya Allah niatan saya itu baik enggak kira-kira kapan mas? enggak batas waktu ini kapan? dalam minggu ini kita ketemu dulu boleh? minggu ini ketemu dulu sudah lama tanah saya di depan itu dipotong dua kali dua meter jadikan jalan buntu sampai sekarang buntu terakhirnya nggak apa-apa nanti Yoko Rulang nanti jalannya Bapak bisa digali lagi jadikan taman masih tak simpen Bapak itu dari Pemkot kemarin sudah ini saya sudah ke Pemkot Bapak boleh mengajukan SKRK lagi Bapak untuk? kan beliau kan tanahnya itu kan ada dua itu GSP Pak dari Semadan Pagar terus saya ceritakan ke Pemkot Pak ini ada protes oh enggak apa-apa nanti kita apa? majukan ke SKRK lagi nanti GSP nya kita hilangkan saya sudah Pak sudah kesana saya sudah kebunin saya tanami pohon disang Pak ada Pak saya sudah ke Pemkot Pak jadi makanya nih kalau ngomong GSP semua tahu saya itu orang bangunan saya arsitu tahu Pak kalau itu paham saya saya paham masalah masalah gini masalah paham jadi nanti GSP nya itu berarti GSP yang lainnya ini ini kan tanpa pagar kan mepet tuh GSP nya ini ini kan nampet semua GSP nya enggak ada GSP nih GSP ya GSP karena iya tuh lihat itu loh iya GSP kan GSP ini itu loh enggak ada GSP karena di lingkungan perumahan ini ya kita wajar tapi kalau ada yang diskriminasi seperti itu enggak boleh terus ada katanya itu yang punya alahan tersendiri kalau mau bangun ditarik ditarik apa? tarik apa namanya itu? organisasi lo apa? wong ini kampung-kampung di EW kompensasinya apa? mungkin bisa boleh saja Pak jadi kebijakannya dulu yang ngantak kawaskan kita kemudian kan kita investasi PDN PLN nah itu sebenarnya kita termasuk jalan kita serah semua apa? kita proporsional kan gitu loh Pak itu kan ditanggung semua jadi gini sama filosofinya mungkin belum selesai Pak seperti di kampung kadang-kadang kalau kita kan bangun di kampung ada kompensasi untuk kampung terus kalau lewat jalan otomatis nanti kan juga untuk kalau jalannya rusak gini sebentar Pak kewajiban orang membuka lahan untuk perumahan ya jelas kalau dia nggak ada jalannya nggak ada jalannya nggak ada jalannya nggak ada si puku itu udah konsekuensi logis karena bertetangga dan duluan daripada punya Pak siapa Pak? Pak Pak Arief iya tau nggak bisa kalau Pak Pak Arief bayar uang ke RW untuk kas RW oke ini pun ngomong PDAM kalau orang pada saat pemasaran oh ini nggak ada PDAM itu loh jadi tampak mana itu loh wajar gitu tuh nggak 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 ada penekanan jauh duit sekian ratus juta ya loh kecuali 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 saya sendiri punya punya tanah seperti itu juga kecuali beli tanahnya melalui developer tanah itu gitu terus misalnya ada perjanjiannya nanti kalau misalnya membangun dikenakan itu perjanjian sama developer itu itu umum seperti itu tapi kalau sama kampung iya nggak ada itu mas itu itu yang kemudian asalkan itu kita diskusi nanti ada jalan tengahnya supaya kita tidak mau kesalahan bukan kalau itu nggak masuk akal kalau seperti itu nggak masuk akal itu sahabatnya nggak masuk akal intinya semua masukan-masukan ini saya dengan tangan terbuka terus yang lebih dekat adalah yang sudah lumnas-mumnas kira-kira kapan rong minggu set minggu telung minggu belum nggak ketemu terus kira-kira sertifikatnya di domno ini kapan saya kan sekali lagi saya orang baru belum nggak kira-kira kapan katanya sesuai dengan sesuai dengan sesuai dengan ada perjanjiannya nggak kalau pada saat pengambilan sertifikat dan itu tidak tertuang dalam perjanjian awal kalau memang pembayaran pembayaran sudah lunas ya bukan BPHT sudah 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 jangan jangan diserakannya kalau kan yang harusnya disini BPHT sudah lunas ini jadi 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 apalagi saya kan tetap harus itu apalagi mas saya nggak tahu pak semua pak gini yang yang menjadi masalah itu keluarnya PPN kalau kalau sebenarnya rumah di di bawah 2 miliar tanpa PPN di sini nggak ada rumah yang 1 miliar nggak ada kedua harus rumah baru rumah kita bukan rumah baru pak karena bukan atas nama developer orang orang jadi saya minta dari pihak pak jangan minta ke warga itu PPN pertama kita nggak ngerti secara ini pertama kita nggak ngerti secara ini kalau ditampung itu harus ada penyelesaian ditampung itu tercuma selesai buka buka habis ini kan saya laporkan kalau begini gak usah kaya ngomong dalam 2 minggu atau 3 minggu terakhir nggak sampai selesai kita akan panggil kita semua pembangunan tak akan stop kalau nggak selesai tak stop itu ketiga maksudnya Mas Adin kan memang orang baru tapi kita nggak lihat orang barunya tapi Mas Adin wakil dari Pakai jadi sekali lagi harus mewakili Pakai Mas Adin walaupun itu dulu dulu Mas Adin ya itu tanggungannya Mas Adin saya sepakat sampai 6 menitopan bose dalam kurun waktu 3 minggu nggak selesai persoalan masalah sertifikat yang baru-baru tahap 3 tak suruh nyetap tak suruh nyetap tak suruh nyetap sama saya tahap 2 ini juga belum selesai Pak tak suruh nyetap tak tanya ini secara detail iya selesaikan dulu pak kitanya selesaikan dulu iya nggak jadi masalah ya ya oke makasih makasih kita sudah tidak perlu banyak oke yuk 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 Terima kasih.